Dengan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Haleluya, haleluya Benar Tuhan Kau yang kami puja, yang kami cinta dalam kehidupan kami Karena kami tahu ketika kami memiliki Tuhan dalam kehidupan kami Artinya kami memiliki segalanya dalam kehidupan kami Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa Tuhan di tempat ini Kami boleh melihat kebaikan-Mu Tuhan Kami boleh melihat urapan-Mu Kami boleh melihat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Kami berdoa biar kiranya Tuhan kebaikan-Mu Tuhan kasih setia-Mu terus menyertai kehidupan kami Kami percaya sampai akhir hidup kami Sampai masa tua kami Kau Tuhan yang akan tetap setia menyertai kehidupan kami Artinya hidup kami pasti diberkati Tuhan Pekerjaan kami pasti diberkati Tuhan Bahkan sampai anak cucu kami Semuanya pasti diberkati Tuhan Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan di tempat ini Bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming Tuhan Kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami Kami doa biar kiranya pujian kami, penyembahan kami Kami boleh menyenangkan hatimu Tuhan Karena kami tahu ketika ada hati Tuhan yang disenangkan Hadirat-Mu tercura Disitu ada berkat, ada mujizat, ada sukacita yang boleh kami terima Oleh sebab itu Tuhan kami mau berdoa Dimanapun jemaat-Mu berada Baik ada di tempat ini maupun yang terhubung Live streaming setiap kami Yang memuji menyemenan sama Tuhan Yang sakit kau sembuhkan Yang terdikat Tuhan berikan kelepasan Bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Tiba saatnya Tuhan kami siap, kami rindu Saat sore malam hari ini untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman Doa kami Tuhan jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur Agar ketika benih firman Tuhan ditabur benih firman Boleh bertumbuh berakar dan berbuah Kemana pun kami melangkah cahaya Tuhan Image Tuhan boleh terpancar melalui ke depan kami Hambamu yang kau percayakan Tuhan untuk menyampaikan firman Kami doa Urapi, sucikan layak dan tutup bungkus di balik kaki salib Jika ada dosa, mau nampu Jika ada kelemahan tubuh Tuhan Kau yang berikan kekuatan Hambanya manusia biasa Penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan Tapi kami percaya dengan iman Walaupun hanya manusia biasa Yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan Tapi ketika ada di dalam tangan Tuhan Sangat Tuhan ubahkan jadi luar biasa Untuk menjadi saluran berkat bagi setiap cemaat Kami doa Saat sore malam hari ini Apapun yang disampaikan Bukan berdasarkan hikmat hamba yang terbatas Tapi setiap kata kalimat adalah isi hadir Tuhan Karena yang kami tahu Sesimpul apapun kalimatnya Ketika itu berasal dari Tuhan Pasti ada kuasa Pasti memberdekakan Pasti memberkati setiap kami Berbicara lah Tuhan Berfirman bagi setiap kami Karena kami siap untuk mendengarkannya Hanya dalam nama Tuhan Ismar yang siap diberkati Sama-sama kita katakan Amin Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Silahkan duduk saudara Terima kasih buat worship leader singer Pemain musik choir Serta semua yang sudah melayani Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam Damai sejahtera Shalom Sekali lagi Shalom Haleluya Dalam Tuhan ada suka cita Amin Dalam suka cita Pasti ada senyuman di wajahnya Boleh sama-sama berikan senyuman Dulu bilang sama kanan kirimu Mari bersuka cita dalam Tuhan Haleluya Kiri kananmu Walaupun pakai masker saudara Make sure dia merasakan Suka cita Tuhan yang kau bagikan Sore hari katakan Mari bersuka cita dalam Tuhan Sebab suka cita Tuhan Tercura bagi setiap kita Haleluya 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 Makin hari Makin semangat cari Tuhan Saya mau bilang saudara Kita semangat cari Tuhan Kita pasti diberkati Tuhan Amin Sama-sama bilang sama saya Aku pasti diberkati Tuhan Bilang kanan kirimu Kamu juga pasti diberkati Tuhan Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Lu buat Tuhan Haleluya Haleluya Oke Langsung saja Seperti biasa saudara Sebelum kita mau buka alkitab kita Yang bawa alkitab Kita mau angkat alkitab kita Yang bawa alkitab juga boleh Alkifon Alkifon juga boleh Yang gak bawa apa-apa Angkat tangan juga boleh Yuk sama-sama dengan iman Boleh angkat alkitabmu Alkitab Alkifon juga boleh Tanda pengakuan iman kita Terhadap otoritas firman Tuhan Yuk sama-sama dengan iman Sama-sama katakan Dalam nama Tuhan Yesus Aku percaya Alkitab ini Berisi firman Tuhan Setiap kata kalimatnya Sanggup memberkati aku Dan hari ini Aku pasti diubahkan Aku pasti dipulihkan Dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama kita katakan Amin Kita mau buka alkitab kita Saudara Satu Korintus fasalnya Yang ke-10 Ayatnya yang ke-13 Satu Korintus fasalnya Yang ke-10 Ayatnya yang ke-13 Salah satu ayat Yang sering jadi Ayat hafalan juga Saudara Dan saya juga suka Ayat ini Saudara Untuk mengematkan Setiap kita Satu Korintus fasalnya Yang ke-10 Kita baca Saudara Ayatnya yang ke-13 Sebagai ayat pembuka kita Saat sore malam hari ini Yang sudah disana Satu Korintus fasalnya Yang ke-10 Ayat 13 Boleh bilang Haleluya Yuk sama-sama kita baca Tiga Ya Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah Pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Melampaui Pada waktu kamu dicobai Iya kan Apa? Sehingga Sekali lagi Tiga Iya Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab alas setia Dan Karena itu Ia tidak akan membiarkan Kamu dicobai Apa? Pada waktu kamu dicobai Ia akan apa? Memberikan kepadamu Jalan keluar Sehingga apa? Kamu dapat menanggungnya Coba Saudara lihat Judul kita hari ini Boleh munculkan di layar Mirip Sama yang namanya Judul film Korea Tapi bukan Saudara Beda makna ya Beda-beda tipis lah gitu Saudara It's okay Not to be okay Tidak apa-apa Untuk dalam keadaan Tidak baik-baik saja Sebelum kita akan kesana Saudara Saya mau bilang dulu Saudara Bahwa saudara dan saya Kita ikut Tuhan Bukan berarti gak ada masalah Kita ikut Tuhan Bukan berarti gak ada tantangan Kita ikut Tuhan Bukan berarti Semuanya akan selalu baik-baik Kita ikut Tuhan Bukan berarti Semuanya baik-baik saja Selalu baik-baik saja Karena kenapa? Janji Tuhan Semua akan Baik-baik saja Janji Tuhan Semua akan Indah pada waktunya Kalau pakai kata akan Artinya itu bicara Tentang endingnya Saudara Tetapi Dalam proses Perjalanannya Tuhan gak janji Saudara dan saya Hidupnya itu Mulus-mulus aja Tuhan gak janji Saudara dan saya Hidupnya itu Nyaman-nyaman aja Tuhan gak janji Saudara dan saya Hidupnya itu Gak ada masalah Tuhan gak pernah janji Hidup kita dalam Tuhan itu selalu Ada yang namanya Dalam keadaan Baik-baik saja Saudara Kadang-kadang Tuhan bisa izinkan Masalah Kadang-kadang Tuhan bisa izinkan Tantangan Saudara Amin Mantap Biasa ini memang Jemaat Tiberias Garis keras yang begini Biasa kalau bicara Tantang yang keras-keras Sedikit gak mau Amin Kadang-kadang Kita tolak Kita patahkan Kata-kata pendeta itu Waduh Kalau berkat Amin Kalau yang begini Kadang-kadang gak susah Tapi karena udah Jemaat dewasa iman Begini Mantap Baru sekarang Saya puji nih Jemaat ini Eh Saya mau bilang Saudara betul Kadang-kadang ikut Tuhan Kadang-kadang memang Tuhan bisa izinkan Saudara dan saya Dalam keadaan yang tidak nyaman Saudara Kadang-kadang Tuhan bisa izinkan Saudara dan saya Dalam keadaan yang namanya Tidak baik-baik saja Dan saya mau bilang Saudara Hari-hari ini Banyak orang Ketika dia ada dalam keadaan Tidak baik-baik saja Akhirnya dia seperti Semuanya itu Sudah berakhir hidupnya Ketika dia dalam keadaan Yang tidak baik-baik saja Misalnya masalah dalam keluarganya Dia dalam masalah dalam pekerjaannya Dia dalam masalah dalam bisnisnya Dalam segala macam Bagian kehidupannya Banyak orang Akhirnya Seperti merasa Bahwa saya mau bilang Saudara Seperti merasa Bahwa dunia udah mau berakhir Gitu Saudara Ada kan orang gitu ya Hadapin masalah langsung Udah rasanya udah hidup Mau berakhir Hidup seperti tidak baik-baik saja Langsung Oh Tuhan bagaimana ini Perusahaan ngalamin kerugian Langsung Oh Tuhan bagaimana nih Tuhan Oh Tuhan perusahaanku Mengalami kerugian Bagaimana nih Tuhan Padahal ruginya cuma goceng Iya Tapi udah lebaynya Minta ambil Saudara Eh saya mau bilang Saudara Kalau hari saudara Ada dalam keadaan yang sukar Kalau hari saudara Dalam keadaan tidak baik-baik saja Saya mau bilang Saudara It's all Mantap Ini baru Tiberias Kalau dalam keadaan tidak baik-baik saja It's okay saudara Jangan langsung berpikir Dunia udah mau berakhir Saudara Karena kenapa Sekalipun orang-orang yang hebat Di dalam Alkitab Mereka pun pernah mengalami Masa-masa Dimana mereka Dalam keadaan Tidak baik-baik saja Contohnya siapa Rasul Paulus Coba kita lihat Kita buka ayatnya saudara Kita lihat Alkitab kita 1, 2 2 Korintus 12 Ayat 7 2 Korintus 12 Ayatnya yang ke 7 Coba kita lihat Alkitab kita 2 Korintus pasalnya yang ke 12 Ayatnya yang ke 7 Coba kita lihat Kalau terpuji nama Tuhan 2 Korintus pasalnya yang ke 12 Ayat 7 sama-sama Yang sudah disana Bilang puji Tuhan Sama-sama kita baca 3 Ya Dan supaya Aku jangan apa Meninggikan diri Karena apa Penyataan-penyataan yang luar biasa itu Maka apa Aku diberi satu duri Dalam dagingku Yaitu apa Untuk apa Supaya Saya pelajari lebih dalam Ini bicara tentang Mengalami yang namanya Ada sesuatu penyakit Yang dialami Saudara Saya mau bilang Saudara Sekali berseorang Rasul yang hebat Seperti Paulus Sekalipun Pernah Tuhan Ijinkan dalam keadaan Tidak baik-baik saja Yang kedua Contoh yang kedua Kita lihat Elia Saudara Di 1 Raja-Raja 19 Ayat 4 1 Raja-Raja 19 Ayatnya yang keempat Coba kita lihat 1 Raja-Raja Fasal yang ke-19 Ayatnya yang keempat Yuk sama-sama kita baca 3 Ya Tetapi Sehari Perjalanan jauhnya Kemudian apa Ia ingin mati Katanya Cukuplah itu Sekarang ya Tuhan Ambilah Nyawaku Sebab Aku tidak Lebih baik Daripada apa Saudara bisa bayangkan Nabi besar Sekalas Sekelas Elia Saudara Bilang begini Tuhan Cukuplah Ambilah nyawaku Saya mau bilang saudara Ini saudara Diterjemahkan dalam beberapa referensi Elia Sedang dalam keadaan stres Saudara Bahkan saya mau bilang Tuhan Yesus pun Dalam kemanusiaannya Pernah dalam keadaan yang luar biasa Menyakitkan Coba kita lihat Alkitab kita Saudara Markus Fasalnya Yang ke-14 Ayat 34 Markus Fasalnya ke-14 Ayat 34 Kita baca Alkitab Yang banyak Saudara Saudara-saudara Kalau di rumah Saya tidak bisa berharap Untuk baca Alkitab Yuk Ya Ya Begitulah Yuk Sama-sama 14 Ayat 34 3 Ya Lalu katanya kepada mereka Hatiku apa Sangat sedih Seperti apa Mau mati Rasanya Tinggal disini dan Yang ngomong disini Siapa Siapa Tuhan gak tau siapa Lalu udah ngomong tadi Hah Yakin dong Kok kayak gak ada keyakinan Ini mana confidencemu Sebagai anak Tuhan Siapa yang ngomong Tuhan Yesus Bayangin Tuhan Yesus Ajab Ada dalam keadaan Seperti udah mau mati Rasanya Saudara Sekalipun Memang dia 100% Tuhan Tetapi dalam kemanusiaannya Saudara Tuhan pun ngalamin Yang namanya Masa-masa yang Saya mau bisa bilang Saudara Tidak baik-baik saja Itu kenapa Saya mau bilang Saudara Hari-hari ini Sekalipun Saudara Ada dalam keadaan Tidak baik-baik saja Apalagi akibat Karena covid ini Saudara Banyak orang Bisnisnya hancur Banyak orang rumah tangganya Mungkin diambang kehancuran Saudara Banyak orang mungkin Kesehatannya terganggu Saudara Saya mau bilang Saudara It's okay Kau ada dalam keadaan Yang tidak baik-baik saja Apa gitu Bagus It's okay Sama-sama bilang Sama saya It's okay Tapi saya mau bilang Saudara Sebagai anak Tuhan Sama-sama bilang Sama saya Aku harus bangkit Tepuk tangan yang paling meriah Lu buat Tuhan Coba kita akan lihat Sama-sama Ada satu kisah Saudara Di dalam Alkitab Yang cukup terkenal Saudara Seorang wanita Yang pendaraan 12 tahun Markus fasalnya yang kelima Ayat 25 sampai 34 Markus fasalnya yang ke 20 Sorry Yang kelima Ayat yang ke 25 Sampai ayat yang ke 34 Kita akan baca sama-sama Saudara Markus fasalnya yang ke 5 Kita akan baca Ayat yang ke 25 Saudara Sampai ayatnya yang ke 34 Haleluya Terpunci nama Tuhan Ini kisah Ketika Tuhan Yesus Dalam perjalanan Menuju ke rumah Yairus Saudara Kemudian ada wanita Yang menjama jubahnya Saya sering bahas ini juga Saudara Tetapi saya lebih fokus Kepada Yairus Biasanya Saya akan ajak saudara Untuk lihat dalam kisah Seorang wanita ini Saudara Ayat 25 sampai 34 Yang sudah disana Boleh bilang Haleluya Saya baca 25 Saudara 26 Kita gantian Ayat yang ke 34 Kita baca sama-sama 3 25 Adalah Disitu Seorang perempuan Yang sudah 12 tahun Lamanya Menderita pendaraan Ayat yang ke 26 Silahkan Ayat yang ke 27 Katakan apa? Dia sudah mendengar Berita-berita tentang Yesus Maka di tengah-tengah Orang banyak itu Yang mendekati Yesus Dan dari belakang Dan menjama jubahnya Ayat 28 Silahkan Ayat yang ke 29 Seketika itu juga Berhentilah pendarahan Dan ia merasa Bahwa badannya sudah sembuh Dari penyakitnya Ayat 20 Silahkan 31 dikatakan apa? Murid-muridnya Menjawab Engkau melihat bagaimana Orang ini Mendesak-desak Dekatmu Dan engkau bertanya Siapa yang menjama aku? Ayat 32 Ayat yang ke 33 Perempuan itu Yang menjadi takut Dan gemetar Ketika mengetahui Apa yang telah terjadi Atas dirinya Tampil dan tersunggur Di depan Yesus Dan dengan tulus Memberitahukan segala sesuatu Kepadanya 34 Kita baca sama-sama 3 Maka katanya Kepada perempuan itu Hai anakku Imanmu apa? Telah menyelamatkan engkau Bergilah dengan selamat Dan sembuh Dari penyakitmu Saya mau bilang saudara Kondisi wanita ini Saya bisa bilang saudara Jauh dari keadaan Baik-baik saja Kondisi wanita ini Benar-benar ada Dalam keadaan yang Sangat-sangat 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 Dua hari kemudian Sangat-sangat Terpuruk saudara Kenapa? Saya mau bilang saudara Wanita ini Saudara 12 tahun pendarahan Saudara bisa bayangin 12 tahun pendarahan Lemesnya kayak apa itu Saudara Orang satu hari Kurang darah aja Jalan suak Ini 12 tahun Gak usah yang kurang darah Saudara aja Belum makan malam Lemes Iya kan? Ini saya bisa lihat Dari sini ada Tinggal tunggu Angin datang Hilang itu saudara Eh saya mau bilang Saudara Wanita ini 12 tahun pendarahan Ada dalam Kondisi fisik Yang sangat lemah Secara fisik Dia sedang dalam Keadaan down Dan saya mau bilang Saudara Bukan cuma dalam Keadaan fisik Bahkan dalam keadaan mental Dia juga down Kenapa? Karena tradisi Pada masa itu Wanita kalau pendarahan Harus menjauh Karena dianggap Najis Saudara Akhirnya harus jaga jarak Kalau dia mendekat Dia bisa dilempar Pakai batu Saudara Jadi secara fisik Lemah Lagi down Lagi drop Secara mental juga drop Secara mental juga lemah Saudara Bahkan bisa dibilang Dia ini hidup sendirian Saudara Tapi hebatnya Dia bisa bangkit Apa yang dia lakukan? Apa kuncinya? Sehingga walaupun Dia dalam keadaan yang Tidak baik-baik saja Bahkan dalam keadaan terpuruk Dia bisa bangkit Yang pertama Ayat 27 Coba kita lihat Ayatnya Yang ke-27 Coba kita lihat Alkitab kita 27 bagian A Yuk sama-sama kita lihat Yang sudah disana boleh bilang Puji Tuhan Kita baca sama-sama Tiga ya Dia Tahan Sekali lagi Dia apa? Berita-berita tentang siapa? Yesus Memang pada masa itu Saudara Tuhan Yesus Pelayanannya sudah sangat terkenal Pada masa itu Tuhan Yesus itu Pelayanannya Saudara sudah Sudah dikenal banyak orang Beritanya sudah kemana-mana Kenapa? Karena dampak dari pelayanannya itu Sangat luar biasa Banyak orang terima mujizat Banyak orang akhirnya Terima kesembuhan Saudara Melalui pelayanan Tuhan Yesus Akhirnya Karena wanita ini Sudah mendengar berita Tentang Tuhan Yesus Akhirnya Itu yang menjadi kuncinya Bisa bangkit dari keterpurukan Itu kenapa saya mencatat Boleh munculkan poinnya Saudara Kunci yang pertama Untuk bangkit dari keterpurukan Karena adalah apa? Mendengar berita Tentang Yesus Sama-sama bilang Sama saya Tentang Yesus Amin Sekalipun Dia dalam keadaan terpuruk Tapi karena yang dia dengar Tentang Yesus Tentang pengharapan Tentang mujizat Tentang kuasa Akhirnya Saudara Dia sekalipun dalam keterpurukan Dia bisa bangkit Saudara Hari-hari ini Dunia dipenuhi oleh Berita-berita yang Sangat-sangat negatif Saudara Betul Hari-hari kau saudara Baca berita Baca yang namanya Sosial media Baca yang namanya Berita online pun Hari-hari ini Saudara Kebanyakan isinya Berita-berita mengerikan Saudara Gempar Terbongkar Begitulah pokoknya Memang Memang waktu saya Jadi news presenter Ya percaya gak percaya Percaya aja ya Eh betul Pernah dulu Jangan cuma pikir Boyband doang Pernah juga jadi news presenter Ya Selamat malam Pemirsa Memang waktu itu Saya tahu sendiri Mereka cara nyusun berita Yang paling ratingnya Paling bagus itu Ketika berita itu Berita-berita yang sangar Ketika berita-berita itu Terungkap Ngeri gitu Saudara Kalau berita-berita yang biasa Terungkap Hari ini Tidak terjadi apa-apa Siapa yang mau baca itu Ya gak usah jauh-jauh Saudara aja Jemaat kan Kalau misalnya dengar berita Tentang pendeta Kalau yang berita biasa-biasa Kan pasti malas Iya kan Kalau jemaat-jemaat dengar berita Eh katanya pendeta Marcel Bisa melesaikan pelayanan hari ini Sepanjang hari ini dengan baik Pasti mungkin Saudara kan Ketika dengar itu Bodoh amat Coba kalau misalnya gosip Eh lu udah dengar belum Gosip baru tentang pendeta Marcel Aduh ya lu udah dengar belum Apa sih apa sih apa sih apa sih Apalagi tipe-tipe jemaat Tipe rias Aduh Tapi bukan yang disini Yang di alam sutra Saya udah izin bilang mereka nanti Saya mau bilang mereka Iya kan Berita Mars Ih lu tau gak Apa 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 Gosip terbaru Gosip terbaru Apa apa Aduh Ini gara-gara hot Baca begini Ada yang komen di Instagram Itu kayaknya homo dia deh Tuhan Yesus Eh gak tauin pendeta berdosa Dia gak tau Level tertinggi dari impersonate Adalah bisa mengikuti dengan benar Gayanya Yang di impersonate kan Itu Emang Ke level impersonate Eh lu tau gak ada tema Iya apa apa Pasti kan langsung Iya apa itu Katanya-katanya jarinya jempol semua Iya Kalau beritanya yang baik-baik saja Memang orang susah Enggak menarik sodara Nah dunia hari-hari ini sodara Lagi dibombardir Dengan berita-berita yang mengerikan sodara Baca sosial media Baca apapun Isinya Waduh berita-berita yang mengerikan sodara Dan saya mau bilang sodara Kalau sodara fokus pada berita-berita yang macam itu Hal-hal yang negatif Saya mau bilang Itu akan melemahkan keadaanmu sodara Amin Kalau kau fokus pada hal-hal seperti itu Akhirnya apa Yang muncul apa Ketakutan Kecemasan Apalagi saya mau bahas lagi Ibu-ibu Tante-tante dengan WA Waduh itu lebih mengerikan sodara Dia punya pengetahuan Akan virus corona Melebihi daripada WHO Wuh saya ngeri itu Ibu-ibu kalau udah pegang WA Waduh Gua lebih taut ya Corona Katanya pake jahe di biji mata Taruh Sembuk Saya mau bilang sodara Belajar dari kisah wanita yang pendaraan 12 tahun ini sodara Yang dia lakukan apa Dia fokus mendengarkan berita tentang Tuhan Yesus Akhirnya apa Berita tentang Tuhan Yesus itu Yang membuat dia bangkit sodara Amin Sodara dalam saya kita mengucap syukur Kita ada di gereja Tuhan Yang Tuhan pake luar biasa Penuh kuasa yang luar biasa Amin Banyak kuasa yang terjadi Artinya apa Kita sangat-sangat familiar Dengan kuasa yang terjadi Kuasa Tuhan yang luar biasa Amin Saya mau bilang sodara Dengarkan itu Dengarkan itu fokus sama hal-hal yang baik itu Supaya apa Sekalipun kau ada dalam keterpurukan Kau bisa bangkit Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Buat Tuhan Bilang sama kanan kiri Mau fokus berita Tentang Tuhan Yesus Bilang sama yang ngomong Stop Tentang yang negatif-negatif Ngomong Stop yang negatif-negatif Nah gitu dong Tepuk tangan yang paling meriah Luar biasa Tuhan Yang kedua Yang kedua sodara Yang kedua Apa yang dilakukan wanita ini sodara Sehingga dia bisa bangkit Ayatnya yang ke 27 bagian B Ayat 27 bagian B sodara Yuk sama-sama kita lihat Ayatnya yang ke 27 Bagian B Sama-sama kita baca Setelah bilang Dia sudah mendengar Berita-berita Tentang Yesus Dikatakan apa Maka Iya Dari belakang Dan Sekali lagi Maka Di tengah-tengah orang Banyak itu Iya apa Mendekati Yesus Dari belakang Dan Poin yang kedua Boleh munculkan Poin yang kedua Apa kuncinya adalah Sama-sama bilang Sama-sama saya mendekat Pada Yesus Sama-sama bilang Sama saya mendekat Pada Yesus Amin sodara Setelah dia dengar Berita tentang Tuhan Dia gak stay disana Dia melangkah Mendekat pada Yesus Akhirnya apa Ketika dia mendekat Sama Yesus Dia jama jubahnya Dia bisa mengalami Mujisat kesembuhan Amin Saya mau bilang sodara Hari-hari ini sodara Saya mencatat disini sodara Penting bagi setiap kita Untuk apa Sodara dan saya Kita mendekat Pada Tuhan Yesus Banyak orang hari-hari Sodara Ada dalam masalah Ada dalam tekanan Ada dalam keadaan Yang tidak baik-baik saja Dia tahu Dia dalam keadaan itu Tapi Anehnya Dia stay disana terus Sodara Dia tahu bahwa Keadaan itu buruk Buatnya Tapi anehnya Dia betah disitu Sodara Saya juga heran Orang itu ya Sudah tahu dalam keadaan yang sulit Dia betah sodara Kalau sodara follow instagram saya Saya pernah bahas Masih ingat Ubur-ubur ikan lele Yang ketawa Pasti follow instagram saya Yang belum follow Cepat bertobat Ceritanya begini sodara Di menado Ada seorang cowok Kena tilang Ketika ditangkap Sama polisi Heh Mana sim SNK Enggak punya Oke Kamu ditilang Ubur-ubur ikan lele Dapat tilang lele Iya Di menado Ada seorang cowok Tulang lunak Dia kena tilang Ketika ditangkap Heh Lu gak punya sim Gak punya SNK Lu ditilang Au Ubur-ubur ikan lele Dapat tilang le Di menado Ada cowok Kena tilang Tulang lunak Ketika ditangkap Dia bilang Heh Lu gak punya sim Gak punya SNK Lu ditilang Au Ubur-ubur ikan lele Dapat tilang le Nah ini kan saksi tuh Tadi saya cerita pertama Semua ketawa Semua Saya cerita kedua Cuma setengah sebelah sini yang ketawa Saya cerita ketiga Saudara pikir saya amnesia Iya kan Karena gini saudara Kita memang Sangat sulit Untuk menartawakan Hal yang sama Berkali-kali Iya kan Kalau udah cerita gitu Saudara Terus kita ketawai lagi Susah mau ketawa lagi Ketawa lagi Tapi anehnya Kita bisa menangisi Hal yang sama Berkali-kali Hal yang langsung Eh banyak orang Mohon maaf ya Kalau Menertawakan Hal yang sama Berkali-kali Beratnya minta ampun Tapi kalau nangisi Hal yang sama Berkali-kali Diulang-ulang Terus Masih betah gitu Saudara Apalagi mohon maaf ya Ini kan banyak anak muda nih Kalau lagi putus cinta Aduh Kalau nangisin mantan Aduh Wuhuy Spontan Wuhuy Eh Saya mau bilang saudara Mantan Udah di pelaminan Dia masih diam Dalam tangisan Nggak usah tepuk tangan Ini nggak jelas Eh Jangan ketawa doang Bertobat Kalau dalam Yang namanya Hal-hal yang suka cita Kadang-kadang mau ketawa Berkali-kali susah Ini hal yang Mohon maaf ya Menyedihkan Mau diem aja Diem aja Saya mau bilang saudara Kalau kau diam Di dalam kesedihanmu Di dalam keadaan Tidak baik-baikmu Saya mau bilang saudara Apakah Itu akan memperbaiki Keadaanmu Kok kayak ragu-ragu Memang gitu ya Orang tuh Kalau udah Udah betah Dalam kesedihan Memang kadang-kadang Susah Apalagi ya Contohnya tadi ya Udah jatuh cinta Misalnya putus gitu Sudara Udah diem Paling suka tuh Duduk di kamar Diem Puter lagu galau Aku hancur Hancur banget Pak pendeta tau dimana Saya ngalamin Eh kenapa Emang pak pendeta Gak boleh jatuh cinta Saya juga human Saya juga manusia Boleh jatuh cinta Walaupun sering gagal Tapi gak apa-apa Eh tapi memang Kalau udah dalam keadaan Begitu saudara Dengerin lagu yang galau Kayaknya Udah lagu gue banget Ini gue banget Gue banget Gue banget Kayak enak banget Tapi saya mau bilang Kau diam dalam keadaanmu Apakah itu akan memperbaiki keadaanmu No Malah akan menghancurkan Makin memperburuk keadaanmu Ada si orang Memang dia bangkit Dia keluar dari keadaannya Aku mau move on Dari keadaan ini Aku gak mau diam disana Tapi anehnya Dia bukan mendekat pada Yesus Dia mendekat pada hal-hal yang lain Saya pernah bahas ini saudara Banyak orang Saya punya teman saudara Memang dia dalam keadaan yang terburuk Akhirnya dia mau move on Dia bangkit Tapi sayangnya Dia kejar hal-hal dunia Saudara Dia cari dunia malam Dia cari diskotik Dia cari nightclub Dia cari mabok Narkoba dan segala macam Akhirnya apa? Bukan memperbaiki keadaan Malah membuat Semakin hancur keadaannya Itu namanya Saudara keluar dari penggorengan Keluar dari penggorengan masuk Masuk perapian Masuk perapian Masuk perapian Akhirnya apa? Mohon maaf ya Hancur hidupnya Akhirnya mohon maaf ya Karena Suka Sekala macam Yang uduh Sampai surga Akhirnya apa? Paru-paru rusak Ginjal rusak Semua rusak Abis itu datang-datang Brother Tolong doai Ini iblis Ini iblis Ini brother Iblis Saya bisa bayangin Iblis mungkin Gue Lo yang jalan-jalan Gue yang salah Eh Betul Banyak Eh banyak orang Kristen Suka gitu loh Sering mengkambing Ngintam Ada seorang bapak nih Saya pernah layani saudara Seorang bapak Jadi dia tuh Kedapatan selingkuh Akhirnya karena mau pemulihan Keluarga Istrinya mau pemulihan Akhirnya udah Konseling saudara Pas datang Sebenarnya saya gak mau selingkuh Pak penita Sebenarnya saya ini Gak mau Dari hati saya Saya gak mau Tapi ketika saya lagi diam Wanita yang cantik itu lewat Iblis bilang Dalam hati saya Sikat Sikat Akhirnya saya sikat Tapi percaya Pak penita Ini iblis Eh saya bisa bayangin Iblis dari pojok Eh lu yang kegatelan Bukan gue Makanya ini Istri-istri Kalau kelihat Suaminya Mata keranjang Langsung Ambil Penyakurapan Bukan tolak Bukan usir Iblis Dalam Iblis Iblis Bukan Bukan Iblis itu Mata-mata keranjang Eh saya mau bilang Saudara Banyak orang Akhirnya memang keluar Dari keadaan yang buruk itu Saudara Dia mau coba Mufon Tetapi Dia bukan mendekat sama Tuhan Malah mendekat pada hal-hal Yang duniawi Akhirnya apa Bukan memperbaiki keadaannya Malah makin memperburuk keadaannya Saya mau bilang Saudara It's okay Kalau hari kau bilang Pak Pendeta Saya adalah keadaan yang tidak baik-baik saja Tetapi Bangkit dari keadaanmu Dan berjalan Melangkah kemana Sama-sama bilang sama saya Mendekat pada Yesus Amin Karena kenapa Alkitab berkata Tuhan Yesus berkata Marilah Kepadaku Semua yang Kepadamu Akan aku berikan apa Sama-sama bilang sama saya Mendekat pada Yesus Menghasilkan pemulihan Yang setuju Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Lu buat Tuhan Bilang sama kanan kirimu Ayo mendekat sama Yesus Bilang sama yang ngomong Jangan sama yang lain Tepuk tangan yang paling meriah Buat Tuhan Yang terakhir Sambil saya undang pemain musik Pemujian Saudara Yang terakhir kita lihat Ayatnya yang ke-28 Ayatnya Yang ke-28 Apa yang dia lakukan Saudara Sehingga wanita ini Saudara Yang sudah pendaraan 12 tahun Bisa bangkit Dari keterpurukan Saudara Walaupun Dalam keadaan yang sangat-sangat buruk Coba kita lihat Ayatnya yang ke-28 Yang sudah disana boleh bilang Haleluya Tiga iya Sebab katanya Asal Aku akan awah Sekali lagi Tiga iya Sebab katanya Asal Kucama saja Jubahnya Aku akan Apa Ini ada dua poin Saudara Tetapi saya kasih poin yang pertama dulu Saudara Yaitu di Poin yang ketiga Boleh muncul kan Poin yang ketiga Ini bicara tentang apa Saudara Memiliki iman Untuk menang Sama-sama bilang sama saya iman yang besar Sama-sama bilang sama saya iman yang besar Amin Wanita ini Saudara Dia punya iman yang besar Yang akhirnya membuat dia bisa bangkit Dari keterpurukan Saudara Walaupun udah dalam keadaan yang down Akhirnya tetap bangkit Karena kenapa imannya besar Iman yang besar ini muncul Karena dia mendengar tentang Tuhan Yesus Tentang kuasanya Kita bilang kan iman timbul dari apa Pendengaran Akan Firman Akhirnya apa Imannya jadi besar Akhirnya itu menjadi dasar Untuk melihat mujizat terjadi dalam kehidupannya Saudara dan saya kita hidup dalam Tuhan Kita udah dengar firman Bahkan Kelebihan sekali lagi Saudara dan saya Di gereja ini Saudara Gereja yang penuh kuasa Tuhan luar biasa Mujizat itu udah Mohon maaf Makanan sehari-hari Saudara Orang terima mujizat Orang yang mati bisa bangkit lagi Udah dalam kantung mayat 10 jam bisa bangkit Orang yang udah kanker stadium Akhir bisa sembuh lagi Saudara Gereja yang penuh kuasa Puji Tuhan banget Saudara Kalau Saudara Udah ada di gereja ini Terus belum punya iman yang besar Keterlaluan Malu sama Roma Irama Dia bisa bilang Terlaluan Karena gereja ini Saudara Gereja yang Kuasanya Tuhan luar biasa Tuhan nyatakan Saya percaya Kalau kau udah lihat Dengan mata kepala sendiri Orang yang terima mujizat Keterlaluan kalau imanmu gak tumbuh Saudara Iman kan sebenarnya Walaupun kau belum melihat Tapi kau percaya kan Nah ini kita udah melihat Waduh Saya pernah lihat di Surabaya Ada oma-oma udah Udah di kerusi roda Di urapi Dalam Lurus lagi Kayak nona-nona Saya sampai Wow Amaze sama kuasa Tuhan yang luar biasa Nah kita ini udah lihat Masa kita imannya gak tumbuh lagi Saudara Artinya apa Saudara dan saya Saya percaya Kita semua punya iman yang besar Amin Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Lu buat Tuhan Yang kedua Apalagi dari kisah ini Saudara Di ayat yang tadi Bicara tentang apa Sama-sama bilang sama saya Mental pemenang Sama-sama bilang sama saya Mental pemenang Amin Wanita ini Dia punya mental pemenang Sekalipun keadaan sudah kalah Tetapi karena dia punya mental pemenang Akhirnya apa Dari sini dia udah menang Keadaan sepertinya mengalahkan dia Tapi karena dari sini sudah menang Akhirnya dia sanggup mengalahkan keadaan Amin Saya mau bilang Saudara Banyak orang hari-hari ini Sayangnya saya temui Sejak Covid ini kan saya banyak melayani Via online Saudara Banyak jemaat Mohon maaf ya Ketika saya coba layani Akhirnya saya sadar Mereka ternyata banyak yang Punya Mohon maaf Mental Kalah Saudara Victim mentality Saudara Mental orang kalah Yang Seperti orang yang gak sanggup buat apa-apa gitu Saudara Seperti orang yang gak punya Gak punya kekuatan untuk melakukan apa-apa gitu Saudara Hadapi tantangan dikit langsung mau menyerah Hadapi masalah dikit langsung mau Mau pasrah gitu Saudara Tuh banyak Saudara Bahkan Ada seorang anak muda tiba-tiba DM saya Pak Pendeta Aku udah gak tahan Apa ini Saya sangat waspada dengan yang begini Karena wanita ini cantik Jadi ketika dia bilang Pak Pendeta aku sudah tidak tahan lagi Apa ini Takutnya kan Gombalan maut kan kita kan harus waspada Iya Saya apa tuh Harus bener-bener waspada Karena banyak kadang-kadang Jemaat-Jemaat itu punya karunia Menggombal Pendeta di atas rata-rata Iya Ada Pernah waktu itu kan saya pernah cerita Ada poluan Tiba-tiba dia Pak Pendeta Shalom Ya shalom Pak Pendeta Negara aja aku jaga Apalagi Pak Pendeta Puji Tuhan pendeta saudara ini kan Jam terbang udah tinggi Jadi Oh tetap cool Walaupun gejolaknya juga sama Eh kalau Kalau mohon maaf ya Kalau laki-laki murahan mah Dibilang itu Negara aja aku jaga Apalagi kamu Oh langsung Tembak aku dong Tembak aku Tembak aku Cupu itu namanya Kalau kita kan mau jam terpot Makanya dibilang Pak Pendeta aku sudah gak tahan lagi Ada apa ya Akhirnya saya Ya ada apa Aku sudah mau bunuh diri Pak Pendeta Oh Tuhan Kenapa Aku diputusin pacar gue Pak Pendeta Aku sudah gak sangup lagi Oh Tuhan Aku rasanya mau loncat dari mal Oh Tuhan Mau loncat aja pilih-pilih mal lagi Iya kioske 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 Loncat paling lecet doang gitu ya Kalau mohon Ribet gitu Ini seperti Udah gak bisa melakukan apa-apa Saudara Eh saya mau bilang sekali lagi Saudara Ini satu quotes yang bagus Saya temuin tadi di internet Saudara Quotesnya bilang begini Saudara Kalau saudara Kita Tidak bisa menang Di dalam pikiran kita Saudara Kita gak akan pernah bisa menang Dalam kehidupan kita Jika kita kalah Kita gak menang Di dalam pikiran kita Saudara Hati dan pikiran kita Itu kenapa Kita bilang kan Jagalah hatimu Dengan segala kewaspadan Kan dari situlah terpancar kehidupan Kalau dalam hatimu udah kalah Dalam pikiranmu udah kalah Susah untuk menang Wanita ini saudara Keadaannya Dia Sudah kalah Saudara Keadaannya gak mendukung Dia untuk menang Tapi hebatnya Mental pemenangnya Luar biasa Saya ingat Gembala sidang kita Saudara Adalah keadaan yang sulit Tapi memang Yang saya kagum Dari bapak gembala sidang kita Mental pemenangnya Luar biasa Selalu bilang apa Saya percaya Tuhan bela saya Saya pilihan Tuhan Tuhan pasti bela saya Sekalipun keadaan sulit Tuhan pasti bela saya Akhirnya sampai harinya Tuhan bela Tuhan kasih kemenangan Boleh berikan tepuk tangan Yang paling meriah Lu buat Tuhan Wanita ini saudara Keadaan mungkin udah kalah Tapi karena mentalnya menang Dia tidak di kalahkan Oleh yang namanya keada Saudara dan saya Saya tahu Hari ini banyak orang Yang mungkin menderita Banyak orang yang hari ini Mungkin ada dalam keadaan Yang sepertinya udah kalah Pak Pendeta Hutang saya udah melebih Dari kemampuan saya Untuk bayar Pak Pendeta Saya seperti udah gak mampu Lagi bangkit Dari keterpurukan bisnis saya Pak Pendeta Pak Pendeta Sepertinya saya udah gak sanggup Lagi untuk bangkit Penyakit saya udah terlalu parah Saya mau bilang saudara Hei Seperti apapun keadaanmu Seterpuruk apapun keadaanmu Belajar dari wanita ini saudara Ayo Punya mental pemenang Karena kenapa Kalau dari sini Kau udah menang Keadaan boleh Sepertinya sudah mengalahkanmu Tapi kalau dari sini Kau sudah menang Saya mau bilang saudara Kau sanggup mengalahkan keadaan Amin Saudara mungkin bilang Pak Pendeta Tapi kan masalahnya Kita tuh manusia Punya kekuatan yang berbeda-beda Oke saya bisa terima itu Mungkin kita punya kekuatan yang berbeda-beda Sebagai manusia Tapi ingat baik Sebagai anak Tuhan Kita punya sumber kekuatan yang sama Dari mana Itu kenapa Dengan bangga kita bisa bilang Sama keterpurukan kita Segala Perkara Dapat Kutanggung Di dalam siapa Siapa dia Yesus Yang memberikan kekuatan kepadaku Aku pasti menang Aku pasti sanggup Boleh berikan tepuk tangan Yang paling meriah buat Tuhan Bilang sama kanan kirimu Kamu pasti menang Bilang sama yang ngomong Kamu pasti sanggup Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Sama-sama Tentukan hati kita dihadapan Tuhan Terima kasih